Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan trading plan series kita. Kita akan membahas mengenai pair mana yang paling ideal untuk kita tradingkan. Mengapa hal ini perlu dipelajari? Karena ini merupakan hal vital yang seringkali dianggap remeh dan sepele. Seringkali kita ini hanya peduli untuk memperdalam metode teknikal kita. Tetapi untuk memilih pair, biasanya kita itu hanya ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang mendalam ataupun ada basicnya. Biasanya kita hanya memilih pair yang paling populer, misalkan XAUUSD ataupun mungkin EURUSD. Atau bagi teman-teman yang trading di kripto, ya hanya memilih BTC misalkan. Nah, padahal pemilihan pair ini sebetulnya sangat mempengaruhi performa trading kita. Trading plan yang sama kalau diterapkan di pair yang berbeda, itu performanya dapat jauh berbeda. Oleh karena itu juga seringkali kita belajar dari mentor tertentu, ya. Kita sudah ikut trading rules-nya sama persis. Tetapi mengapa terkadang performanya jauh berbeda? Ya, selain faktor-faktor lain, psikologis, dan lain-lain, ya. Nah, salah satu faktor yang sangat berpengaruh itu juga dari pemilihan pair-nya. Nah, pemilihan pair ini juga menurut saya itu salah satu pilar dalam trading di samping pemilihan metode, risk dan money management, kemudian pemilihan broker, dan pemakaian tools-tools kita, dan selain itu juga faktor-faktor lain, ya. Psikologi, mentor, komunitas, dan lain-lain. Jadi, pemilihan pair ini salah satu dari hal yang sangat vital dalam technical. Ini ada data random yang saya dapatkan di internet dari sebuah broker, ya. Untuk periode Februari 2023. Di bulan ini, pair yang paling profitable untuk para trader-nya di broker tersebut itu adalah pair EURUSD. Sedangkan pair yang paling tidak profitable itu adalah US30, Nasdaq 100, dan Jerman 30. Ini semua indeks, ya. Jadi, kebetulan di bulan tersebut, EURUSD paling profitable, sedangkan indeks itu tidak profitable. Lalu ada data lain, trader XAUUSD biasanya mendapatkan profit saat market itu cenderung lebih slow. Tetapi tidak dalam kondisi tanda petik mati, ya. Mati itu maksudnya hampir tidak bergerak sama sekali. Misalkan saat closing sesi US, itu kan sesi-sesi kuburan, maksudnya hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Lalu, sesi crossover antara Asia dan Europe itu menjadi periode yang paling profitable untuk para trader XAUUSD. Kemudian, trader Forex, itu biasanya memperoleh profit yang lebih besar saat mereka hold posisi mereka di atas 6 jam. Kemudian, trader untuk pair GBP-GPY, biasanya tanda petik mengembalikan profit mereka kepada market. Itu dalam 5 trade. Jadi, maksudnya mungkin trade pertama mereka mendapatkan profit yang banyak, kemudian mereka menaruh trade lagi, trade kedua, ketiga, keempat. Nah, biasanya dalam tidak sampai 5 trade, mereka biasanya mengembalikan profit yang mereka dapat ini kepada market. Jadi, mereka trade selanjutnya itu loss. BIP ataupun loss. Lalu, makin eksotik sebuah pair, maka makin tidak profitable pair tersebut. Ini mungkin dapat kita logik ya. Semakin eksotik, biasanya liquidity-nya makin kecil, spread makin besar. Jadi, pergerakannya pun ya kurang ideal ya biasanya. Lalu, tidak ada trader yang profit konsisten dalam jangka panjang dengan trading news. Special trading news ya. Tidak ada yang profit dalam jangka panjang, profit konsisten. Lalu, trader yang profit saat news pertama, trading news, di hari tersebut, biasanya mengalami MC di trading news berikutnya. Ini bukan saya mengatakan ya, ini data dari broker ini. Ini saya hanya trade trade ke Indonesia. Lalu, trader yang paling profitable itu melakukan jumlah trade salah satu dan paling sedikit ya. Jadi, trader yang profitable itu justru jumlah trade-nya tidak banyak. Ini banyak data yang bisa kita ambil ya. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil dari data segini. Langsung saja kita bahas faktor-faktor dalam pemilihan pair. Yang pertama, tentu saja ketersediaan pair di broker yang kita pakai ya. Karena tidak semua pair, entah itu pair forex, metal, index, energy, commodity, saham, equity ya. Itu tidak selalu tersedia di semua broker. Broker tertentu biasanya lebih lengkap untuk pair-pair tertentu. Mungkin di forex-nya lebih lengkap, ataupun di energinya lebih lengkap, ataupun mungkin ada kriptonya. Itu kita semua perlu tahu. Ini ya. Terdapat pair yang tersedia di broker A, namun tidak tersedia di broker B, dan sebaliknya. Kita perlu tahu. Lalu yang kedua, dari sisi trading cost-nya, tiap pair itu tentunya memiliki spread-nya sendiri-sendiri, commission, swap. Jadi, spesifikasinya kita harus tahu ya. Di broker tersebut, spesifikasinya bagaimana. Karena trading cost ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap overall PNL, profit dan loss kita. Lalu, faktor yang ketiga, yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu karakteristik pair. Tiap pair, tiap aset, instrument, itu memiliki karakteristik pergerakan yang berbeda-beda. Nah, apa saja karakteristiknya? Kita bahas. Karakteristik pair. Jadi, selain memiliki trading cost-nya masing-masing, ini ada beberapa karakteristik umum untuk pair. Yang pertama, tentunya jam aktif pair yang bersangkutan. Kemudian, ada kecenderungan trend-nya bagaimana, kecenderungan pullback-nya, kemudian bagaimana reaksinya terhadap S&D zone, kemudian apakah dapat diterapkan wake-off skematik ini. Apakah skematik 1, skematik 2, atau bahkan kurang ideal untuk diterapkan wake-off skematiknya. Nah, ini semua faktor-faktor ini akan kita bahas lebih lanjutnya. Lalu, mengapa bisa terdapat perbedaan karakteristik? Apa saja penyebabnya? Penyebab utamanya tentunya jenis institusi besar, ataupun market maker, ataupun kita sebut komposit man yang terlibat di pair tersebut. Tentunya ini biasanya big banks yang terlibat di pair tersebut. Kemudian, ada juga berapa banyak institusi besar, ataupun market maker, komposit man, dan partisipan lebih kecil lainnya yang terlibat di pair tersebut. Jadi, kalau misalkan pair euro-USD, tentunya ada institusi besar yang terlibat di currency tersebut. Currency USD dan currency euro. Kemudian, penyebab utama lain yaitu tingkat likuiditas pair yang bersangkutan. Tingkat likuiditas ini tentunya akan berpengaruh terhadap karakteristik pergerakan pair tersebut. Karena tadi kita ada membahas mengenai liquidity, maka ini kita munculkan dulu ya, kita cari data mengenai tiap currency ataupun pair. Nah, ini ada top 5 currency yang paling banyak ditradingkan. Ditradingkan ini bukan berarti, ditradingkan hanya di metatrader, di broker saja ya. Maksudnya ini di semua. Baik itu transaksi di money changer, di bank besarnya, ataupun untuk ekspor-import dan komoditas dan lain sebagainya ya. Ini digabungkan. Yang pertama, currency paling utama yaitu USD. ini beredar kurang lebih 50% sampai dengan 60%. Kemudian kedua terbesar, diduduki oleh euro, sekitar 12% sampai dengan 22%. Ini mengapa range-nya cukup jauh? Ya tentu saja, karena ini selalu bergerak. Dan untuk mengambil datanya, tentunya saya ada mengambil dari beberapa versi ya. Jadi ini saya buat kurang lebihnya saja. Lalu peri ketiga, bukan peri, currency terbesar ketiga, yang paling banyak beredar yaitu Yen, Yen Jepang. Kemudian disusul di bawahnya, GBP, poster link. Kemudian ini di nomor 5 sampai dengan 7, ini kurang lebih hampir sama ya. Dan sering dapat bertukar posisi, yaitu Australian Dollar, Canadian Dollar, dan Swiss Franc. Ini porsinya masing-masing kurang lebih sekitar 1,5% sama dengan 2,5%. Lalu top pair forex dengan volume tertinggi, yang pertama tentu saja euro USD, lanjut dengan USD GPY, GBP USD, AUD USD, dan ini hampir sama, USD CAD dan USD CHF. masing-masing di 5%. Nah itu mengenai data currency dan pair. Lalu kita bahas karakteristik pair lebih mendalam ya. Yang pertama, jam aktif pair. Ini sudah pernah kita bahas di topik liquidity. Pair Asia, yaitu Australian Dollar, New Zealand Dollar, dan Japanese Yen, itu akan lebih aktif di Asian Session, dan kurang aktif di sesi-sesi berikutnya. Dan pair Eropa, Euro, Osterling, dan Swiss Franc, tentunya akan lebih aktif di London Session, atau di Europe Session, di siang hari, mulai dari jam 2 siang. Kemudian pair America, USD, dan Canadian Dollar, itu akan lebih aktif di American Session, atau New York Session. Ini di kurang lebih jam 8 malam. Lalu, jam-jam opening session, closing, dan cross session, itu akan lebih aktif dibandingkan jam-jam lainnya. Jadi jam opening session, closing-nya, dan cross dengan London, misalkan, itu jam-jam yang paling aktif. Kemudian, jika ada high impact news, khusus untuk USD, itu akan berpengaruh pada semua pair. Karena balik lagi ke data tadi ya, USD itu kurang lebih 50% lebih, digunakan dalam currency exchange. Jadi, ketika ada high impact news untuk USD, itu akan berpengaruh hampir ke semua pair. Yang kedua, kecenderungan trend. Ada beberapa jenis trend, untuk pair-pair yang bersangkutan. Jadi, sebuah pair itu dapat memiliki kecenderungan trend-nya itu bisa short trend, maksudnya trend-nya pendek-pendek, trend bullies, lalu tidak lama jadi bearish. Kemudian, bisa juga long trend. Jadi, trend-nya, misalkan, dalam fase bullish, maka trend bullies itu akan lama, sebelum dia dapat switch ke bearish. Kemudian, bisa juga kecenderungannya adalah ranging. Jadi, hanya seputar sini saja. Trend sebentar, kemudian ranging lagi, balik trend ranging lagi. Sebagai contoh, ini contoh saja ya, teman-teman silakan buktikan sendiri. Per GPY, itu biasanya trend-nya adalah long trend. Ini, silakan teman-teman buktikan sendiri ya. Lalu, kecenderungan pullback-nya ya. Kita tahu bahwa, jika harga naik, itu tidak mungkin selamanya naik. Pasti ada kalanya dia pullback terlebih dahulu, baru melanjutkan trend-nya. Begitu pula, sebaliknya kalau harga turun, bearish, tidak mungkin bearish terus, tanpa adanya pullback. Nah, pertanyaannya, karakteristik pullback itu seperti apa? Anggaplah ini bulis. Set, set, set. Nah, dia pullback-nya, biasanya kita tarik ya. Area premium, equilibrium, dan discount. Nah, dia akan pullback relatif ke mana? apakah biasanya dia hanya pullback ke area equilibrium saja? Sekitar sini, ataupun sini, kemudian dia naik, atau, dia biasanya pullback, ini kalau bulis ya, dia pullback sampai ke area discount. Kalau bulis, kalau bearish tentunya ke area premium, baru dia lanjut. Atau bahkan, biasanya, dia relatif, pullback sampai dengan ke area ekstrim, atau bahkan cenderung sweep. Nah, ini tiap pair tentunya memiliki kecenderungannya masing-masing ya. Sebagai contoh, ini teman-teman silakan buktikan sendiri lagi ya. Tiap contoh silakan dibuktikan sendiri. Jangan hanya menuruti apa contoh saya, apa adanya. Contohnya, per USD, itu biasanya pullbacknya hanya sampai ke area equilibrium saja. Sedangkan per GPY, itu biasanya pullbacknya sampai dengan ke ekstrim area. Silakan dibuktikan. Lalu, karakteristik lainnya, kecenderungan reaksinya terhadap S&D zone, dan juga pola wake off, wake off skematik. Nah, ini, apakah dia biasanya, tanda petik, nurut ke S&D zone yang ada, atau, dia relatif, lebih suka sweep terlebih dahulu. Jadi, ada area S&D zone, ada demand misalkan, dia biasanya nurut, atau dia biasanya sweep terlebih dahulu. Atau bahkan, mungkin beberapa case, sweep beberapa kali. Sweat, set, set, baru lanjut. Dan, apakah dia dapat diterapkan pola wake off-nya? Apakah skematik 1, skematik 2, atau ya, sering tidak berlaku. Nah, ini sebagai contoh, per XAU USD, itu relatif, nurut, terhadap S&D zone yang ada. Lalu, untuk pair EURUSD, dan semua pair GPY, biasanya, melakukan sweep minimal, satu kali terlebih dahulu, terhadap S&D zone yang dimarking, terhadap point of interest-nya ya. Nah, untuk menemukan pair, yang ideal untuk kita tradingkan, itu langkahnya tidak instant ya. Perlu ada proses di dalamnya. Kita perlu memahami, karakteristik, yang ideal untuk, trading style kita. Nah, ini saya rumuskan ya, beberapa langkahnya. Yang pertama, teman-teman pilih dulu saja, beberapa pair, mungkin bisa 3, 4, 5, atau mungkin bisa juga lebih. Silahkan, pilih beberapa pair, yang menarik perhatian teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin sering dengar, oh, pair ini menarik, misalkan pair XAU, ataupun pair, EURUSD, atau GBP, GPY, misalkan, apapun. Pair yang biasanya menarik perhatian teman-teman, teman-teman sering dengar, sering melihat contohnya, itu silahkan masukkan ke watchlist. Masukkan watchlist, lalu teman-teman, semua pair tersebut, silahkan dijalankan. Dijalankan untuk, bisa backtest, ataupun teman-teman silahkan, ya, forward test sambil jalan. Lalu, setiap berapa periode, mungkin setiap bulan, teman-teman evaluasi, hasil performa teman-teman, di pair tersebut. Jadi, ini perhubungannya, sebaiknya teman-teman memiliki jurnalnya, ataupun setidaknya thread recap. Nah, dari semua pair tersebut, teman-teman silahkan buang, dua pair terburuk. Jadi, misalkan teman-teman sudah, watchlistnya lima, ataupun enam, silahkan buang dua pair terburuk. Dibuang saja. Jadi, teman-teman tersisa mungkin tiga, ataupun empat. Silahkan. Lalu, kalau sudah sedikit, teman-teman, kalau masih, belum strike ya, masih, aku merasa masih kurang, misalkan, tiga itu masih sedikit, teman-teman silahkan tambahkan lagi, satu sampai dengan dua pair, yang menarik lagi, teman-teman. Lalu teman-teman lakukan backtest, sampai forward test lagi. Kemudian ulangi lagi langkah ini. Buang dua, ataupun tiga pair terburuknya, lalu tambahkan lagi, yang kira-kira menarik. Ulangi terus proses ini, tambahkan, buang, tambah, buang, sampai teman-teman mendapatkan, satu atau dua pair terbaik, teman-teman, yang masuk ke watchlist. Dan teman-teman masih bisa menambahkan, satu pair ekstra, untuk selalu meneliti lah, kita selalu terbuka untuk pair-pair yang baru. Jadi teman-teman, tidak terlalu banyak jumlah pair yang masuk ke watchlist. Idealnya itu hanya sekitar, satu atau dua pair saja, plus satu untuk iseng-iseng, dan untuk research. Nah, mengenai jumlah pair yang ideal, berapa banyaknya, itu akan kita bahas lagi ya, di materi mendatang, lebih mendalam. Mengapa kita memantau, sekian jumlah pair? Nah, itu akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, ini kita coba, untuk study case di pair ya. Ini kita sudah di XAUUSD, H4. Kecenderungan yang pertama, karakteristiknya yaitu, biasanya, jam aktif ya. Jam aktif tentunya, dia kurang aktif, kalau di Asian session. Kita lihat, ini misalkan ini. Di Asian session, biasanya dia ranging. Nah, ini misalkan seperti ini. Jam 6. sampai dengan jam 4. Nah, dia ranging kan. Ini sudah pernah kita bahas ya, di liquidity, yaitu, ada Asian kill zone, dan lain sebagainya. Ini, berkaitan dengan materi lain. ini seharusnya sudah pengetahuan umum ya. Ini, ranging. Dan dia breakout. Ini kalau H4, lebih singkat candle-nya. Tapi ini seharusnya sudah menjadi pengetahuan umum. Lalu yang kedua, apakah dia, pullback-nya ya, dari sisi SND saja. Nah, SAU, kita lihat apakah dia, tanda petik nurut dengan SND. Atau dia biasanya sweep. Ini, kita lihat saja ya, coba marking demand. Nah, sekalian saja kita coba tarik ya, premium discount, misalkan seperti ini. Ternyata dia, hanya sampai area equilibrium. Lalu kita marking SND zone-nya lagi. Demand-nya di sini, misalkan. Iya. Ketarik. Kemudian ini terbentuk demand lagi di sini. Relatif nurut ya. Kalau di sini dia sweep. Lalu kita lihat lagi, misalkan apa ya, seperti ini. Kita lihat lagi, ini ada demand-demand. Jadi, kalau yang saya lihat sejauh ini sih, biasanya SAU nurut dengan demand-nya. Ini sweep sedikit. Nah. Ini tertembus. ini ada supply-nya. Supply-nya pun memberikan reaksi yang bagus ya. Nah. Jadi ya, kalau pemantauan saya, biasanya, di XAU, kita lihat sama-sama yang kita sambil belajar. Ini biasanya dia nurut dengan demand-nya. Nurut dengan S&D soon. Jadi, biasanya, tidak sweep ya. Jarang sweep. Ya, ini sekilas. Teman-teman silahkan di uji sendiri. Ini maksudnya, cara mempelajari sebuah pair. Kurang lebih seperti itu. Ini kan nurut sekali nih. Balik lagi. Balik lagi. Running. Kemudian ini, seperti ini. Tuh, nurut beberapa kali. Kita tarik. Ini kalau dari swing structure. Set, 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 set. Kita coba tarik. Premium versus discount-nya. Dia hanya balik sampai ke equilibrium ya. Kalau di sini. Ya, teman-teman, cara mempelajarinya seperti itu, kurang lebih. Nah, lalu, di sini. Supply, ini tertembus. ini waktu all time high ya. Oh iya. Di sini, demand-nya tertembus ya. Terus. Di sini juga hanya reaksi. Itu saja tidak hitam putih ya. Selalu tiap demand bereaksi. Tapi, kecenderungannya. Dia relatif nurut atau tidak. Lalu ini supply fit. Ya, caranya sekurang lebih seperti itu. Untuk pullback-nya, seperti apa. Lalu, untuk wake-off-nya, silakan diuji. Apakah supply dengan pola wake-off skematiknya. cara mengujinya ini, kita di XAU. Kita coba lihat pair lainnya. Kita di pair GPP-GPY. Kita lihat. Apakah dia nurut juga dengan SND? Bagaimana karakteristiknya? Karena ini GPP-GPY, maka akan lebih aktif di masa-masa sesi Asia dan sesi Europe ya. Untuk sesi US, biasanya dia kurang aktif. akan tetapi ya, karena GPP ini ada kaitannya dengan US juga, US juga ada kaitannya dengan GPY, maka relatif ini aktif tiap saat. Kecuali jam closing US ya, itu biasanya sudah meredah. Tidak ada market yang buka. Oke. Ini ada demand. Apakah dia nurut? Ya, nurut ya. Di sini di respect. nah, nurut. Nah, di sini ada supply. Dia sweep terlebih dahulu. Dia sweep menjemput area supply yang ini, baru dia turun ke bawah. Oke. Lanjut lagi. Kita lihat. di sini ada demand, cuman kurang baik sih. Jangan. Oke. Ternyata dia masih respect terus. Nah, di sini ada terbentuk lagi demand. Oke. Masih respect. Demand lagi. lalu ini ada supply. Lalu kita coba cari ya, bagaimana kecenderungan pullback-nya. kalau ini swing, set, set, set. Maka jaraknya adalah dari sini sampai dengan sini. Maka dia break baru di sini. Maka kita tarik swing low ke swing low yang baru kurang lebih di sini. Pullback-nya kecil ya. atau kalau ini kita tidak anggap valid, maka kita bisa tarik sampai dengan sini. Set. Dia pullback-nya lumayan dalam. Atau kalau kita mau mapping-nya lebih kecil-kecil. Set. Kemudian ini break lagi kan. Dan dia pullback. Jadi pullback-nya lumayan dalam. Oke, kita cari lagi. Itu terjemput. Nah, ini coba kita lihat pullback-nya. Nah, pullback-nya ke area discount. Jadi tidak hanya equilibrium. Lanjut. Nah, ini ada demand lagi. Nah, kalau kita lihat nih sebagai contoh ya. GPY biasanya trend-nya panjang. Per-yen maksudnya. Pullback, kemudian trend. Tidak pullback-pullback. Nah, ini yang saya maksud ya. Trend-nya panjang. Sekalinya pullback dalam. Jadi, itu ya karakteristik-karakteristiknya ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, kalau dilihat di sini. sebagai contoh yang ini. Ini kita bisa lihat. Ini trend panjang. Ini hampat. Jadi, trend terus. Per-back-nya hanya sedikit-sedikit. Lalu, saat berubah trend, demand-demand yang lama itu relatif ditembus semua. Hanya reaksi kecil-kecil. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini, misalkan ini ada supply. Supply-nya tertembus. Kemudian, tapi dia tidak sampai atas. Jadi, terkadang begini ya. Kita berupahami karakteristiknya. Kita coba ganti time frame. Anggaplah seperti ini ya. Dia pullback-nya sejauh apa? Dia pullback ke area sampai area discount. Menjemput demand yang ini. Nah, ini bagus. Di sini masih oke. Tadi di hampat dapat kita lihat trend-nya panjang-panjang ya. Lalu di sini ada area demand lagi. Bekerja beberapa kali. kemudian tertembus. Oke. Kalau secara pullback, tuh, pullback-nya dia lumayan dalam. Orang lebih seperti itu ya. Ada demand-nya. Ada respect. Nah, ini endorsement ya. Oke, kita lihat lagi. Apply. Ya, tidak. Tidak bereaksi ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, karakteristik-karakteristik inilah yang perlu dipahami. Jadi, semakin mengapa itu juga saya tidak menyarankan terlalu banyak pair. Karena tiap pair itu karakteristiknya biasanya berbeda-beda. Kalau teman-teman memantau begitu banyak pair, maka teman-teman akan tada petik lupa kebiasaan pair tertentu. Anggaplah misalkan sedang memantau nih. Misalkan 4 pair seperti ini ya. Teman-teman pantau semuanya secara aktif. Itu teman-teman akan bingung. Misalkan ketika teman-teman sedang memantau XAU, lalu teman-teman alertnya bunyi juga di sini. Teman-teman akan bingung. Saya akan melakukan trading plan yang seperti apa? Yang idealnya. Oleh karena itu juga biasanya tiap trader-trader yang sudah profesional biasanya mereka jumlah pairnya tidak terlalu banyak. Mereka biasanya hanya bahkan hanya satu pair. Tetapi ya kita tidak harus mengikuti ya. Itu. Kita coba cek pair lain misalkan pair yang lebih unik misalkan BTC misalkan. Nah trendnya bagaimana? Kita bisa cek. Ini area demandnya. Ini tidak ada di area demand malah. Apakah dia nurut? Apakah biasanya dia tertembus? teman-teman perlu lihat sendiri. Kemudian dari sisi pullbacknya ternyata dia pullbacknya hanya di equilibrium. Nah itu kurang lebih cara mengetahuinya ya. Ada supply tidak terjemput. Ya ini memang panjang sih. Jadi di semua pair silakan di uji coba. Teman-teman mau crypto atau index energy silakan. Banyak-banyak main-main di car aja lihat-lihat chart seperti ini. Oh ini dia swipe dulu baru turun. sering-sering lihat-lihat main-main chart marking-marking begini biasanya menambah melatih alam bawah sadar kita oh kurang lebih karakteristiknya seperti ini. Di waktu-waktu senggang teman-teman tidak harus meletakkan trade ya tapi teman-teman silakan ya marking-marking seperti ini aja marking oh iya seperti ini jemput bertembus jemput yang bawah masih kok mempelajari seperti ini jadi pelajari saja semuanya di tiap di tiap pair kemudian tiap time frame itu juga bisa berbeda-beda karakteristiknya jadi teman-teman aktif di jam berapa untuk standby tradingnya kemudian teman-teman mau melaksanakan trading plan seperti apa apakah langsung risk entry confirmation entry tipe pertama kedua apakah teman-teman mau harus ada sweepnya harus ada inducementnya lalu teman-teman juga apakah mau menerapkan make-off skematik yang pertama yang kedua nah itu semua banyak faktor mempelajarinya dalam satu pair itu saja sebenarnya butuh effort yang lumayan besar apalagi kalau teman-teman memantau banyak pair 4-5 atau bahkan ada yang semua pair dipantau 26 plus 1 plus indeks plus kripto semuanya dipantau mungkin ketika satu pair tidak ada peluang langsung cari pair yang lainnya percayalah itu malah tidak optimal jadi jangan terlalu banyak maksimal untuk awal-awal 5 saja 5 saja itu sudah banyak targetnya teman-teman itu punya satu pair andalan dan satu lagi pair cadangan dan satu lagi mungkin pair untuk research begitu nah ini saya sendiri sedang research yang untuk GPP USD ini saya sedang research kurang lebih seperti itu ya oke itu saja teman-teman untuk video kali ini kita ketemu di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati